Ruas Jalan Tol Sigli Banda Aceh terdiri dari 6 seksi, 2 diantaranya telah beroperasi. Ada pun kedua seksi yang telah beroperasi tersebut adalah seksi 3 Janto Indrapuri sepanjang 16 km, lalu kemudian seksi 4 Indrapuri Belang Bintang sepanjang 13,5 km. Ada pun seksi lainnya yang belum beroperasi adalah 4 seksi diantaranya seksi 1 Padang Tiji Selimium sepanjang 24,3 km, lalu seksi 2 Selimium Janto sepanjang 7,6 km, seksi 5 Belang Bintang Kutabaro sepanjang 7,7 km, dan seksi 6 Kutobaro Baitu Salam sepanjang 5 km. Sementara untuk seksi 2 Tol Sigli Banda Aceh yang menghubungkan Selimium dengan Janto sepanjang 7,6 km telah menunjukkan progres yang signifikan dan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2022 ini. Sementara untuk keseluruhan ruas Jalan Tol Sigli Banda Aceh sepanjang 74 km tersebut akan ditargetkan tersambung secara keseluruhan paling lambat pada tahun 2023 mendatang. Ruas Jalan Tol yang merupakan salah satu ruas Jalan Tol Transmatra yang menjadi proyek strategis nasional tersebut nantinya akan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dari 2 jam hingga 3 jam perjalanan melewati jalan yang berkelok-kelok dan perbukitan menjadi hanya 1 jam perjalanan saja melalui Jalan Tol yang mulus. Dikutip dari salah satu sumber, untuk progres konstruksi pada ruas Jalan Tol Sigli Banda Aceh saat ini telah mencapai 77,6% dan pembebasan lahan telah mencapai 96,3% per awal tahun 2022 ini. Sebagai informasi, pengusahaan ruas Jalan Tol Sigli Banda Aceh yang membentang di bagian barat ujung Pulau Sumatera tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada hutama karya dengan nilai investasi sebesar Rp12,35 triliun. Terima kasih telah menonton!